Resah hati ini tanpanya memikirkan dia Selalu tentang dia yang memberikan indahnya cinta Untuk memiliki menggengang indahnya dunia Sampai waktu menghentikan semua Hai guys, kali ini saya akan edit video pakai lagu memikirkan dia dari Seventeen Tapi ini di cover oleh skala akustik Langsung saja kalian klik aplikasi CapCut Setelah itu kalian buat new project Di sini kalian langsung memasukkan video ya guys Di sini saya punya video lirik Plus musiknya kalian bisa download link yang ada di deskripsi Di sini saya pilih untuk videonya Setelah itu kalian pilih add Di sini saya coba play dulu Karena sudah ada musik dan plus liriknya Resah hati ini tanpanya memikirkan dia Selalu tentang dia yang memberikan indahnya cinta Untuk memiliki penggengang indahnya dunia Sampai waktu menghentikan semua Di sini kalian ke awal dulu Sekarang kalian masukkan overlay Di sini saya overlaynya pakai video Kalian klik overlay Setelah itu kalian klik add overlay Di sini saya sudah ada videonya Jika kalian sudah pilih Kalian pilih add Oke seperti ini guys Kalian sesuaikan ya Di sini saya potong Saya split Bagian depannya Saya buang Jika sudah kalian tarik dulu Di sini bisa kalian lihat Untuk durasi overlaynya Lebih pendek ya guys Ketimbang video dari video liriknya Jika seperti ini Kalian buat Perlambat atau kalian slow Di sini bisa kalian pilih split Setelah itu kalian pilih normal Nah di sini saya buat slow Menjadi 0,7 Jika sudah kalian checklist Kalian cek lagi ke belakang Nah seperti ini Jadi dia agak manjang Untuk overlay videonya Jika sudah kalian sesuaikan Di sini bisa kalian klik video lirik Setelah itu Kalian klik overlay Kalian mundurkan saja Biar sesuai durasi Dengan video lirik Jika sudah overlaynya Kalian buat Opacity nya menjadi 30 Di sini kalian pilih splice Setelah itu kalian pilih opacity menjadi 30 Jika sudah kalian checklist Di sini saya buat perbesar ya guys Gambar dari video Modelnya Saya buat perbesar Oke seperti itu Sekarang kalian ke awal foto lagi Atau video Di sini saya memakai efek Kalian back Kalian pilih efek Setelah itu kalian pilih Yang retro Setelah itu kalian pilih yang film 4 Jika sudah kalian checklist Di sini kalian tambahkan lagi efek Masih di retro Kalian pilih yang silent Jika sudah kalian checklist Untuk durasinya kalian sesuaikan dengan video Jika kalian back dulu Untuk durasinya kalian bisa panjangkan Sesuai dengan video Kalian klik Setelah itu kalian geser Oke guys disini sudah jadi Jika sudah kalian klik export Di pojok kanan atas Yang tanda panah Setelah itu kalian klik export Oke thank you yang sudah nonton Dari awal sampai akhir Yang baru gabung Jangan lupa subscribe channel Wallahop Jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikat Terima kasih telah menonton